Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Hotel Beskip Palembang Tepatnya pada tanggal 20 Januari 2024 Telah terselenggaranya kegiatan pembukaan Sertifikasi Pembinaan Manasik Haji dan Umroh Mandiri pada tahun 2024 Dengan tema, dengan kegiatan sertifikasi Menjadikan Pembimbing Manasik Haji dan Umroh Yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab Berikut tiputannya Pembukaan kegiatan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Mandiri tahun 2024 Dengan tema, menjadikan Pembimbing Manasik Haji dan Umroh Yang berkualitas, profesional, serta bertanggung jawab Dilaksanakan di Hotel Beskip pada Sabtu 20 Januari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Winreden Fatah Palembang Kepala Kementerian Agama Sumatera Selatan Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Para tamu undangan Serta 55 peserta Dari berbagai daerah Yang akan karantina selama 9 hari Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan pembindaan Terkait bagaimana cara memberikan arahan pada perjamaah Baik ketika masih di dalam negeri hingga nanti sampai di Tanah Suci Prof. Dr. Muhammad Adil M.A. selaku Wakil Rektor 1 berharap Agar akan menjadi pembimbing memiliki jiwa tanggung jawab Yang kredibilitas serta transparan Haji Ahmed Dacil M.A. selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umbro Kementerian Agama Sumatera Selatan mengatakan Para peserta harus memiliki soft skill yang baik Agar dapat membimbing dengan lebih religius Dan peserta jamaah haji rentan berumur Kisaran 60 tahun yang berangkat Dan lebih dari 40 ribu peserta setiap tahunnya Kegiatan ini menurut khidmat kita adalah kegiatan yang sangat penting Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Kita berharap penyelenggaraan ibadah haji maupun ibadah umroh itu Semakin hari kesininya semakin baik Semakin tertik Karena itu kan ada kaitannya dengan tata kelola penyelenggaraan Ada kaitannya berarti dengan manajemen tata kelola Baik itu pelaksanaan ibadah haji maupun pelaksanaan ibadah umroh Kenapa manajemen ini cukup penting? Karena ini adalah daya dorong untuk menopang Bagaimana kemudian para jamaah itu Tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya teknis Nanti para jamaah bisa fokus dengan pelaksanaan murni ibadahnya Yang berkaitan dengan tata kelolanya, manajemennya, penyelenggaraannya Ini nanti dipersilahkan kepada bagian-bagian tertentu Nah bagian tertentu itu ada yang namanya pembimbing Para pembimbing ini adalah mereka yang akan mendampingi Memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat Calon, peserta baik dia haji maupun umroh Mereka akan dibimbing baik itu di tanah air Maupun nanti ketika mereka berada di baik Madinah maupun di Katul Muqarong Intinya adalah mereka-mereka yang ikut ini adalah akan memberikan pencerahan Memberikan bimbingan kepada para jamaah Bagaimana kemudian para jamaah itu mulai dari berangkat Mereka berproses sampai nanti mereka berada di tanah haram Sampai nanti mereka pulang Jadi memang peran mereka ini sepertinya sederhana Tetapi memiliki makna yang cukup signifikan Karena mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan sertifikat Dengan sertifikat itu berarti mereka sudah layak dinyatakan sebagai Pembimbing ibadah haji ataupun umroh yang tersertifikasi Kadangkali itu ya Kalau Bapak-Bapak harapannya sendiri untuk para peserta Kiranya ke depan bagaimana? Ya kita mempunyai harapan yang kepada peserta ini Mereka harus mempunyai wawasan keilmuan dan juga mempunyai pandangan yang moderat Mereka harus memahami dengan kondisi-kondisi beginian Baik terkait kebijakan maupun terkait pikir-pikir haji itu yang paling penting Sehingga nanti ibadah haji itu bukan membuat seluruh masyarakat itu jadi sulit Nah mereka harus melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kemampuan Baik persiapan apa Pak yang sudah dipersiapkan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi tersendiri? Baik terima kasih dalam hal ini Kaitan Fakultas Da'wah dan Komunikasi sebagai penyelenggara ya Kita sudah menyiapkan 75 JPR yang harus mereka tempuh Dan kalau tidak sampai 75 JPR maka mereka tidak bisa diusulkan untuk kelulusan Artinya dari kegiatan ini nanti ada evaluasi, ada resume, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta Sejumlah 75 JPR sampai ke ujian wawancara terakhir Jadi hasil pertemuan, persesi per materi itu nanti akan kita rekap, akan kita laporkan ke dirijen PHU, ke menara RI Sehingga itu menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat Dan tentunya setelah sertifikat itu terbit mereka memiliki lisensi untuk Katakanlah seperti yang disampaikan Pak WR1 dan Pak Kabit PHU tadi untuk menjadi pemimpin yang profesional Baik pemeriksa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!